Halo braw-brawku, jumpa lagi kita Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalo kalian suka video aku braw Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja braw, gratis Di video kali ini aku mau ngebahas tentang PT PSMS Buat kalian yang belum tau PT PSMS itu apa PT PSMS itu yang mengklaim logo PSMS Medan, lambang PSMS Medan Dan kemarin membuat DJ Sports laku aparel berhenti di setengah musim kemarin braw Ya masalah nama dan logo ini braw Jadi PT PSMS Medan ini mengklaim bahwa PSMS Medan itu punya mereka sah secara hukum Sedangkan yang kemarin main di Liga 1 itu, itu dibawa naungan PT Ayam Kinantan Indonesia braw Kenapa aku bahas PT PSMS ini braw? Karena baru-baru ini dia melakukan pertemuan dengan esko PSMS si Gusti braw Ya si Gusti yang kemarin sempat beberapa kali tampil di mata Nazwa Jadi aku khawatir disini ada tersirat kabar yaitu adalah dualisme braw Dualisme antara PT Ayam Kinantan Indonesia dan PT PSMS Medan Jadi takutnya disini nanti PSMS Medan akan terjadi dualisme kemarin Ada di LSI, Liga Super Indonesia dan ada di Liga Premier Indonesia braw Tapi klaim tenang aja braw Ini langsung dikatakan oleh PT PSMS PT PSMS atau PSMS Medan itu tidak akan mengalami dualisme kembali braw Tapi takutnya aku ini dia menjadi dua klub yang menggunakan nama PSMS Medan Kita taruh lah kemarin contoh nyata adalah Arema braw Arema FC yang bermain di Liga 1 berbeda dengan Arema Indonesia yang bermain di Liga 3 braw Jadi Arema sekarang di Kota Malang ada dua, satu di Liga 3, satu di Liga 2 1 Dan takutnya PSMS Medan juga akan mengalami hal yang sama braw Iya hal yang sama Ada PSMS Medan, ada juga nanti PSMS Medan FC atau NORPSMS Tergantung Pertanyaan timbul braw Kita harus mendukung yang mana braw PT PSMS dengan PSMS Medan yang katanya punya dia Berarti yang punya dia itu yang lahir tahun 1950 ya braw ya Yang lahir tahun 1950 Yang dengan banyak penuh sejarah braw Atau kita malah mendukung mungkin PSMS Medan FC atau NORPSMS Medan Yang diketuai atau yang dimanajemenin oleh si Julius Raja dan kawan-kawan Atau nanti bisa ada titik terang bersama Northcliff Atau kita harus mendukung PSMS punya PT PSMS ini Yang dipimpin oleh komisaris utamanya adalah Sukri Wardi Dan siapakah yang harus kita pilih braw Jadi kalian tentukan pilihan kalian di komen di bawah Bagaimana tanggapan kalian dengan situasi PSMS Medan yang sekarang ini braw Aku jujur Kenapa PT PSMS ini baru muncul sekarang? Kenapa enggak dari-dari dulu PT PSMS ini mengambil PSMS itu waktu LPI Yang dimana yang resmi di PSSI kemarin itu adalah LPI bukan LSI ya Jadi mereka membuat tim PT PSMS ini yang Ya PT PSMS ini yang punya PSMS Medan yang ikut di LPI Katanya itu yang resmi ya braw ya Dan yang aku sayangkan kenapa kalian baru muncul sekarang? Apa kalian enggak punya uang? Cukup sampai sini aja video kali ini braw Kalau kalian suka ya silahkan di like Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah